Intro You have two paths You can be the destroyer of this world Or you can be its savior Project DC 1 ini katanya akan bawa perubahan baru loh di DC EU Apalagi di tengah project Marvel yang makin kesini makin kesana Makin besarlah kesempatan buat DC mencoba tampil di depan Memasang Dwayne Johnson jadi sosok anti-hero Ted Adam Apakah film Black Adam bakal memenuhi harapannya atau sebaliknya? Gue bukan si paling Marvel, bukan juga si paling DC guys Gak paham gue amat jalanan cerita entah di komiknya atau di filmnya Film DC yang lain pun bahkan belum sempet gue tonton dan ikuti nih Ya bisa dibilang Black Adam itu film DC yang gue dateng nonton dengan awam, kosong Dan niatnya emang buat gue review sih Black Adam diawali dengan eksposisi singkat tentang masa lalu kerajaan Kandak Dimana ada seorang mantan budak bernama Ted Adam Yang terpilih dan mendapatkan kekuatan para dewa, penyihir Shazam Ia pun balas dendam atas tirani sang raja yang ingin membuat mahkota dengan kekuatan Eternium Ia berhasil mengalahkannya, kemudian menghilang karena dihukum para dewa Lanjut lomat ke jaman sekarang, kota Kandah dijajah sindikat intergang Sekelompok pejuang ada Adrian, Karim, Ismail, dan lain-lain Mencoba membangkitkan Black Adam untuk mengepaskan penjadah sekali lagi Nah, Black Adam pun bangkit nih Mencoba beradaptasi di jaman sekarang dengan bantuan anaknya Adrian, Anom Dan kedatangan Justice Society yang mengguncang moral heronya Oke, dari yang gue rasakan, film ini emang blockbuster banget cok jatuhnya So much fun Pokoknya menambarkan experience yang menghibur lah Dengerin sound desainnya pas gelut Sajian actionnya yang gokil, epic, ciamik Sampai liat teteknya Dwayne Johnson Waduh, apalagi tuh Pokoknya kekuatan Black Adam itu menarik banget dah Kekuatan sama kecepatannya di luar nalar cok Apalagi diimbangin sama visual efek ultra slow motionnya yang beuh, parah, bet, kerennya Apalagi pas adegan awal tuh Ya, walaupun jujur, kalo ngomongin soal slow motionnya Slow motionnya sering dipake sih Jadi kesannya repetitif Makin kesini, gak wah lagi Oh iya, ditambah disini juga ada team Justice Society Ada Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, sama Cyclone Pas gelut juga keren Kekuatan mereka udik dan kece-kece Apalagi Dr. Fate, favorit gue, paling karismatik boss Pokoknya percayalah, urusan visual dan action Terbilang juara nih film Sayang bagi gue itu cuma di keputusan film ini Yang lebih memilih action menggelegar Tapi pendalaman cerita dan karakternya tipis banget Black Adam ini tampil bak trup-trup film superhero pada biasanya Yang mediocre, playdictable Dan gila, si pacingnya cepet banget boss Gak dikasih berhenti Aksi demi aksi, demi aksi ada terus Terus plotnya tuh lompatnya cepet Dari sini langsung kesono, kesini lagi Karakter-karakternya juga kok udah disini aja Kok tiba-tiba muncul Kok tiba-tiba rame Pokoknya narasinya tuh memaksa semuanya masuk Alhasil eksplorasinya nanggung Berceceran Yang jadi inti kenapa Black Adam anti-hero Dan Justice Society mau menghentikannya Itu juga gak dapet penjelasannya Villainya si monster sabak juga Motivasinya standar banget Ya ampun, udah sering kita liat Dan yaudah gitu doang Malah lebih seruan liat konfliknya Antara Black Adam sama Hawkman Ya subplot lainnya kayak sejarah kota kandak Masa lalu Ted Adam Tema perbudakan sampai prinsip kebebasannya Semua sekedar permukaan Yang gak di eksekusi dengan cukup mateng Dan gak berhasil juga mainin emosional kita Terus humornya, komedik lainnya Itu hit at miss boss Tapi kebanyakan miss sih Aspek lainnya kayak cinematografi terbilang bagus lah Musik-musiknya yang ngebeat juga cocok Ama tone filmnya yang emang menghibur Ya nonton ini mungkin karena pengen liat Dwayne Johnson ya Yang akhirnya memerankan sosok superhero Doi jadi Black Adam Cukup menjanjikan dan seru kok Kalau ngomongin actingnya si Dwayne sih Gak bisa terlalu diliat sih disini Tapi kalau karismanya Well, tetep dapet kok Pierce Brosnan jadi Dr. Fate Juga dapet tuh karismanya Overall untuk semua acting Terbilang bagus lah Cuma ya itu tadi Gak dapet porsi penggembaran karakter yang baik Sekedar jadi pion-pion aja Buat aksi-aksinya Kesimpulannya Black Adam itu film yang emang simple Dan tujuannya pure hiburan Eksinya eh Dan spesial efeknya keren Tapi kalau dibilang Membawa angin segar buat DC Sepertinya enggak deh Gue ngerasa gak dapet apa-apa Yang sekiranya bikin DC menonjol disini Gak tau lah Apakah kalian para fans DC Yang nonton review ini Setuju atau enggak Tapi satu hal yang jelas Yang bikin heboh adalah Mid-credit scene-nya boss Yang oh Jadi perbincangan anget nih Dengan munculnya si Jangan lupa Semoga kembali ke selera perspektif dan tujuan Dalam menonton film Oke Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Share ke teman-teman kalian Dan tentu saja Subscribe Thanks for watching Sekian dari gue Alvin Kuniawan And see you on the next video Bye Bye